bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya para subscriber saya channel Indotooland untuk bapak-bapak itu ibu-ibu mas-mas semuanya mbak-mbak yang terima kasih yang sudah menonton videonya Indotooland di video kali ini oke semuanya ini video kali ini topiknya adalah ini melihat ya ini hanya melihat tanaman papaya di dekat pesisir ini pesisir pantai itu disana laut disana nanti akan saya bawakan kesana biar ini nanti betul-betul budidayanya di dekat laut atau pantai ini tanahnya tanah pasir ini saya diantar mas apin ini nama pantainya apa mas cetis dan yang malu gue ya malu ya dengan kamera malu ini hasil saya ya ini memang asli ngapak ngapak oke teman-teman semuanya ini mari dilihat dulu ini papayanya ini jenis papayanya California ya ini dulu kan pendek oke teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya ini adalah papaya California nya oke ini kan dia memang sudah tinggi harusnya kan masih pendek tapi ini dia sudah tinggi karena apa karena ini sudah tua seperti ini ini saya lihat analisa ini batangnya ya kan batangnya ini sudah tua umurnya ini sudah tahunan ini satu tahunan lebih jadi udah waktunya pergantian nah itu prediksi saya nah lalu kemudian ini buktinya disini dia sudah ditanami bibir baru lagi jadi kan betul ini memang memang mau diperbalui nah seperti ini dan saya tanyakan sama bapaknya tadi yang punya diselahan ini papaya ini ini memang dibuat bisnis diperjual belikan nah seperti ini ini luas sekali tapi saya tidak tidak tanya detail harganya jual berapa saya tidak tahu ini ada yang jatuh ini ceglok mas abin halo mas abin ngomong apa keok halo teman-teman subscriber kan kayak gue nah seperti ini nah lalu kemudian disana itu ada yang matang itu ada tanaman cabai itu disana ada pari gabah nah oke teman-teman semuanya lalu saya penasaran apakah betul ini cuma pakai lahan pasir saja sudah bisa berbuah ternyata tidak semudah itu nah oleh bapak yang punya lahan ini dia ditambahin tanah lempung tapi menurut saya itu pakai tanah pasir bisa kok bisa hidup itu menurut saya tapi saya juga belum testimoni karena nanti kan pepaya itu memang mudah dibudidayakan ya lalu nanti akan diaplikasikan dengan pupuk nasa kita pakainya super nasa itu kan untuk untuk membuat unsur hara lalu kemudian untuk vitaminnya kita pakai POC itu insyaallah sudah bisa nah seperti ini teman-teman semuanya tuh sudah mulai diperbarui ya kan oke teman-teman semuanya untuk videonya ini kan cukup melihat-melihat dulu lalu kemudian saya analisa lagi untuk bisnisnya seperti apa bapaknya memanfaatkan lahan ini mari simak di video berikutnya oke saya Alifalaudin ya saya asli orang Wonogiri terus ini saya sedang berkunjung ke Cilacap tepatnya di Nusa Wengu ini dekat pantai dekat sisir terima kasih saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh